PORES METRO TANGARANG KOTA Untuk melaksanakan kerja bakti untuk antisipasi terkait adanya bencana Tentunya yang pertama sasaran kita untuk kerja bakti pada hari ini adalah Pembersihan ranting-ranting pohon yang memang beberapa waktu lalu pernah ada Yang mengenai mobil yang lewat maupun sedang motor yang lewat Sehingga mengabitkan korban luka maupun meninggal dunia Kemudian yang kedua adalah di lokasi-lokasi yang berpotensi banjir Baik itu khususnya di daerah priuk Kita akan lakukan kerja bakti membersihkan gorong-gorong yang tersumbat oleh sampah maupun lumpur Bersama-sama dengan warga Kerja bakti ini merupakan suatu bentuk kegiatan sosial Yang kita lakukan secara bersama-sama Dengan instansi terkait sebagai bentuk sinergitas Polri dengan beberapa stakeholder yang kami sebutkan tadi Tentunya kita ke depan Bisa terus kita laksanakan Dan kita juga bisa mengedukasi masyarakat Supaya peduli terhadap lingkungannya Jangan buang sampah sembarangan Maupun mau untuk melaksanakan kerja bakti secara rutin dan berkala Jadi seperti itu Untuk personil kurang lebih hampir 250 orang Termasuk kita itu di luar dari masyarakat setempat Jadi seperti itu